Halo semuanya, selamat datang di channel Magdebel Star Kita lanjut kembali untuk bermain game dengan ukuran yang kecil banget Sebagai emulator darinya Nintendo DS Dan sekarang dari kartun yang kita sukai yaitu Ben Tennyson So, welcome to Ben 10 Omniverse So, there's guys Ben 10 Omniverse Terakhir kita memainkan game ini di Nintendo Wii Kalau nggak salah menggunakan emulator Dolphin Itu cukup lancar juga dengan grafis yang bagus banget Dan sekarang kita akan coba versi Nintendo DS-nya Dengan ukuran cukup kecil Cuma 100MB aja bagi kalian yang ingin download Di main menu disini ada new game sama challenge aja Terus ada pengaturan Kita ke pengaturan disini ada music sama sound effect aja Credit sama ada cheatnya juga Terus ada bahasa, tentunya nggak ada bahasa Indonesia ya Menurut biasa kita akan coba cheatnya nanti Tapi sebelum itu kita akan ke new game terlebih dahulu Sesuai sama judul dari game atau seriusnya Disini kita memiliki 10 perubahan bentuk dari alien Berbagai macam alien yang langsung bisa kita gunakan Disini untuk jalan gunakan di pad kiri kanan aja Jadi disini untuk gamenya side-scrolling ya Beda sama versi yang ada di Nintendo Wii Bagi kalian yang masih belum tau Kalian bisa cek di pilihan kolom komentar Untuk nonton video sebelumnya tentang bermain game Ben 10 Omniverse Versi Nintendo Wii atau Dolphin Petokal yang ingin download juga gitu Nah disini untuk perubahannya kita bisa tekan aja ya untuk ikonnya Dan ini gue agak sedikit lupa untuk beberapa bentuk dari Ben 10 versi ini Karena gue gak ngikutin Ben 10 versi ini Ini Ben 10 versi reboot And by the way kita gak cuman menggunakan Ben 10 aja Nanti kita akan menggunakan karakter yang bernama Rook Atau Rook Rook Iya gitu Anjir cepet banget ya capek Mungkin A ini untuk skill gitu ya Jadi untuk basic attack pake E Ya seperti biasa ya Basic attack pake E Oh ini udah ketemu sama Rook ya Jadi kalo misalnya kita berubah Untuk halbarnya bakalan Ngarik start lagi gitu ya Ini ada Demon Head Gue masih ingat karena ini masih Sama seperti Ben 10 sebelumnya ya A untuk skill disini B lompat X untuk skill juga Hmm nice Hmm oke Sekarang kalian bisa bermain game Ben 10 Yang tidak ada di playstore ya Karena untuk di Ini kenapa silo banget Anjir Eh eh bentar 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 Gue gak mampus ya Hmm mungkin banyak banget dari kalian Yang ingin cari game Ben 10 ya Yang petualangannya Itu gak nemu di playstore Dan sekarang kalian punya alternatif Walaupun grafisnya masih pixel Tapi kalian bisa ngikutin Jalan cerita yang mirip banget Sama versi konsolnya Yang lebih high ya And by the way disini untuk Health bug itu ternyata Sesuai sama karakter Jadi gak bakalan ke reset Kita menggunakan Ben 10 Sekarang untuk kaliannya udah pada hilang ya Dan kita menggunakan Ben 10 kecil Jadi disini kita menggunakan 3 karakter Ben 10 yang kecil Yang masih anak-anak seperti ini Atau umur 11 tahun Terus ada Ben 10 yang versi remaja Yang kita gunakan tadi Itu umur 16 tahun Sama satu karakter lagi Yaitu Rock Gitu gak sih penyebutannya Dan sekarang kita cuman bisa berubah Jadi 3 macam alien ya Forham Fireheart Sama Aduh ini gue lupa namanya Masih sama ya Oh ini ada Rock Dude I'm supposed to know what you're talking about Oke jadi disini untuk Rock Dia kembali ke masa lalu Dan bertemu sama Ben 10 kecil Oke Jadi kita masih belum kenal sama Rock ini Oke Lompat Lompat Bisa lah Bisa ditahan Oke ini dia Bisa berselancar ya Sama seperti PS3 PS2 Hamehameha Oke LR buat apa? R Disitu ada Gauk skill ya Atau Gauk power gitu Warna hijau Mungkin bisa ultimate nanti Oke Oh tekan A What? Sama aja kan Atau coba kita berubah Jadi ini Kita lihat Ini wallframe ya Kalau di X-Men ini wallframe ya Aduh gak bisa Gak bisa lompat tinggi dia Ini mungkin bisa diambil Gak bisa Diajar juga Ace Ace What? Oh ke atas ya Oh ke atas ya Lake nya kayak gimana aja Kayak gini Gak sampai Apa itu kena atas? Enggak Apa-apa Kayak krater lain Oh bisa double jump juga dia Nah kan Oke Dia lebih jauh ya Walaupun gak tinggi Oke Oh kalau gue tekan A Hijaunya maka lembur ruang guys Wajir Wajir Amehameha Oke jadi kalau misalnya mampus gak bisa digunakan Kayak ngilang aja tuh Oke iya Bener beda ya Untuk ultimate nya Udah lagi Wajir Wajir Tahan dulu dong Tahan dulu Santu 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 Enak forearm deh kayaknya Gila ini musuh ya Musuhnya gila ya Hmm Nice Hmm Nice Lagi 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 Ada lagi anjir Berkurang ya Kalau misalnya Gue pernah hit ya Warna hijaunya Gue masih bingung itu buat apa Kita kumpulan satu lagi Kita coba A nya lagi Amehameha Oh lebih besar ya Oke ini udah penuh nih Tengah kenapa itu LR gak bisa Apa satu lagi ya Untuk overhead ya enak Karena bisa dari jauh Oke Oh oke Mungkin Mungkin kah Gimana 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 Siapa tau bisa ngekill Gitu ya Celek Celek Start Enggak Tetap aja darahnya Seperti itu Oke Untuk set-setnya Gampang aja sih Ternyata Tree itu adalah Statsnya ya Atau levelnya Bukan judulnya ya Dan seperti biasa Kita lihat di cheat database nya Oke Enggak Ini dia Infinite Hall Energy Invisible One hit kill Moon jump Yang paling perlu aja ya Unlock all levels Kita coba lihat Dan satu lagi Infinite Energy Kita coba balik dulu Lalu kita tekan select Kita coba di challenge Terus Ini ditekan ya Nah Challenge semua kebuka Wah anjir Challenge semua kebuka Nih Terus coba kita lihat Ke new game Kita lihat new game Sepertinya tidak ya Jadi yang kebuka Cuman challenge aja Kayaknya Kita coba langsung aja Challenge menggunakan Beberapa karakter Dan ini Four arm Iya four arm Kenapa ada Kumisnya anjir Gue baru tau Feedback deh Oh gak bisa ternyata Gak bisa Gak bisa Cuman ditampilan aja Gue kira tadi Kita bisa Lihat gitu Unlock all levels Fresh select Mungkin di awal Mungkin kita keluar dulu ya Tekan select 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 Kita tekan select Terus ya Atau gue munculin aja Ini Nah kita tekan select Di sini Di button ya Game 30% Tiba-tiba nih Wow Walk guys Untuk chatnya Kebuka semua ini Gila 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 Dan disini ada Weapons Untuk upgrade Character Nice Tapi masih belum Kebuka ini Ini gak dapet ya Karena kita gak jalanin Jadi disini Sebenernya kita gak selesain ya Kita gak selesain Dalam artian Aciman dan yang lainnya Masa belum kita dapetin Jadi kita bisa ngulang lagi gitu Untuk dapetinnya Apalagi bagi kalian yang masih belum main gitu Challenge Ya challenge masih belum dapet Jadi kita cuman dapetin story mainnya aja Gak bisa diganti bro Dan Ya problemnya disini Karena kita gak selesain Kita gak dapet ini ya Gak dapet perubahan ya Untuk infinite energy nya bisa ini Jadi gue bisa ngeskill terus ya Tapi problemnya adalah Kita gak dapetin Perubahan lainnya Jadi Ya gue sarankan Kalian gunakan Infinite energy aja Kalo misalnya pengen main Bisa power terus gitu ya Tapi untuk unlock levelnya Gak perlu deh kayaknya Karena Untuk setiap characternya juga Gak dapet gitu Mending Ngikutin storynya Bener-bener aja gitu ya So guys Setelah sedikit gameplay Dari Benten Omni Kalian kayak gimana Menurut gue ini worth banget Untuk dimainkan Ukurannya Gak terlalu gede Cuman 100MB Dibanding kalian Download di playstore Dengan Ya kalian gak dapetin Full character Ditambah lagi Gameplaynya yang Gak asik banget Gak berkutolang Ini kalian bisa ikutin Jalan ceritanya So guys This is the only video I'll be back to like Comment below Dan jangan lupa juga Untuk subscribe channel ini Kita selanjutnya akan bermain Game Nintendo DS Apa kalian komen di kolom komentar So stay cool And see ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax